Anda bersama SBS Bahasa Indonesia, dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.eu garis miring Indonesia. Terima kasih. Perdana Menteri Anthony Albanese menyuruhkan pertanggungjawaban Israel setelah kematian relawan Australia dan dalam sepak bola Tottenham Asuhan Ange Postogoglu ditahan imbang satu-satu oleh West Ham. Berita selengkapnya. Perdana Menteri Anthony Albanese telah mengumumkan Samantha Mostyn AO akan menjadi Gubernur Jenderal Australia ke-28. Samantha Mostyn saat ini menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Kesetaraan Ekonomi Perempuan atau Women's Economic Equality Task Force dan merupakan penasihat mantan Perdana Menteri Paul Keating. Samantha Mostyn mengatakan dia berkomitmen untuk melayani Australia dalam peran tersebut. Perdana Menteri telah menyuruhkan pertanggungjawaban penuh dari pemerintah Israel menyusul kematian pekerja bantuan Australia Somi Frankham di Gaza. Dalam panggilan telepon dengan Benjamin Netanyahu, Anthony Albanese menyatakan bahwa warga Australia marah atas insiden yang menewaskan Somi Frankham dan enam pekerja bantuan lainnya. Perdana Menteri Albanese mengatakan penyeludikan harus dilakukan secara transparan. Organisasi Bantuan Islam di Australia mengatakan mereka akan terus memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza meskipun tujuh pekerja bantuan tewas pada hari Selasa akibat serangan udara Israel. Samir bin Gadi, CEO Islamic Aid Relief Australia mengatakan kepada SBS Arab24 bahwa 40 cabang organisasi di seluruh dunia segera bertemu untuk mengambil keputusan. Pemimpin pihak oposisi Peter Dutton menyerukan peralihan ke energi nuklir dalam upaya menurunkan harga listrik bagi pemilik usaha kecil. Berbicara pada KTT Bisnis Kecil Nasional di Sydney, pemimpin pihak oposisi telah menyoroti keuntungan dari tenaga nuklir dengan mengatakan bahwa hal tersebut mempunyai potensi untuk meningkatkan perekonomian. Nuklir adalah teknologi yang terkini saja yang mengatakan kemampuan kemampuan, yang mengatakan kemampuan kemampuan, dan yang mengatakan kemampuan kemampuan yang menyenangkan. Seluruh dunia. Flu Cell Vax Quad adalah vaksin berbasis sel yang telah terdaftar dalam program imunisasi nasional atau NIP untuk pertama kalinya. Google telah setuju untuk menghapus miliaran catatan berisi informasi pribadi yang dikumpulkan dari lebih dari 136 juta orang yang menjelajahi internet melalui browser web Chrome-nya. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penyelesaian tuntutan hukum yang menuduh raksasa pencarian tersebut melakukan pengawasan ilegal. Albert Fox Khan, Direktur Eksekutif Pengawasan Projek Teknologi Pengawasan, menggambarkan masalah ini sebagai kerugian yang ditimbulkan sendiri oleh perusahaan. Saya pikir, you know, this is entirely a problem of Google's own creation. They never had to have a private browsing mode. They never had to promise anyone they were going to keep their data safe. But they did it anyway. Dari dunia sepak bola, Tottenham Hotspur, asuhan Ains Bostokoglu ditahan imbang satu-satu oleh West Ham di Stadion London. Mantan pelatih sokerus itu senang melihat timnya unggul tepat pada menit kelima berkat tendangan Brandon Johnson dari jarak dekat. Bostokoglu mengatakan dia kecewa dengan hasil ini, tetapi cukup senang dengan kinerja timnya secara keseluruhan. Sekali lagi dari berita penting hari ini, Samantha Mostyn, EO, diumumkan sebagai Gubernur Jenderal Australia berikutnya. Perdana Menteri Anthony Albanese menyuruhkan pertanggung jawaban Israel setelah kematian relawan Australia. Dan dalam sepak bola, Tottenham Hotspur, asuhan Ains Bostokoglu ditahan imbang satu-satu oleh West Ham. Sekian Warta Berita SBS Audio untuk hari Rabu tanggal 3 April. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!